Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Sebagai mana diketahui, Viki didakwa 5 pasal antara lain pasal 45 ayat 3 Junto pasal 36 Junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT. Lalu pasal 311 ayat 1 KUHP dan pasal 355 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. 1. Pasal bisa dibantahkan. Dari penjelasan ahli pidana, Viki prasetyo optimistis bila dirinya bakal bebas. Karena pasal yang menjerat tersebut masih bisa dibantahkan. Dari keterangan ahli pidana memang kita cukup optimis. Artinya dari pasal yang didakwakan, diterangkan unsur pasal masing-masing terkait dengan peristiwa yang terjadi. Penerapan pasal tersebut bisa kami bantahkan satu persatu dari hasil mendengarkan keterangan, kata Arif Hidayat selaku kuasa hukum Viki saat ditemui usai sidang. 2. Contoh untuk suami di seluruh Indonesia. Melihat permasalahan yang kini dihadapi, Viki prasetyo merasa bisa dijadikan contoh oleh suami-suami di luar sana. Semisal menggerebek istri bersama laki-laki lain, sebagai kepala keluarga tidak bisa disalahkan begitu saja. Namun, semua kembali kepada keputusan pengadilan. Perkara saya ini bukan menjadi perkara pribadi saya, tapi juga contoh semua rumah tangga di Indonesia. Bahwa belum tentu, misal, suami menggerebek istrinya yang saat itu dengan pria lain, belum tentu bersalah. Ini masih subyektif. Justru pengadilan yang akan menentukan kedepannya, tandas Viki dalam kesempatan yang sama.